musik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin baiklah anak-anak jumpa lagi dengan ibu di spansa channel kita akan melanjutkan materi kita kemarin masih dalam lingkup seni rupa bab kedua sebelum kita memulai pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai sebelum kita memulai ke materi kita jangan lupa share like and subscribe untuk materi kita yang kedua yaitu menggambar ragam hias bab dua menggambar ragam hias A pengertian ragam hias B motif ragam hias C pola ragam hias D teknik menggambar ragam hias untuk yang pertama yaitu A menggambar ragam hias pertama pengertian ragam hias ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam flora dan fauna serta budaya masing-masing daerah keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia selain itu pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan disini sudah ada contoh ragam hias bisa kalian lihat ya disini ada gambar burung gambar ukiran disini ada geometris ada figuratif ada batik ada tenun ada batik setelah itu yang B motif ragam hias ragam hias merupakan karya seni yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal fauna atau animal figural atau manusia dan bentuk geometris ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media dua dan tiga dimensi ragam hias dibedakan menjadi empat jenis sebagai berikut satu ragam hias flora flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik ukiran kain sulam kain tenun dan bordir berikut contohnya nah ini ada contohnya ini contoh ragam hias flora pada media tekstil bisa kalian lihat ini bahan tekstilnya dia seperti menenun seperti bordir ya ini kalian bisa lihat contohnya disini selanjutnya ragam hias fauna atau animal bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang misalnya seperti burung gajah cicak ikan dan ayam sebagai contoh untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan langkah-langkah berikut yang pertama membuat gambar kontur burung dengan pengayaan tertentu sebagai pola ragam hias yang kedua membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan misalnya seperti motif vegetal untuk mengisi pola tersebut yang ketiga selesai gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung cendrawasi di Papua Komodo di Nusa Tenggara Timur dan gajah di Lampung ini contoh motif ragam hias fauna disini bisa kalian lihat ada motif ragam fauna disini ada motif gajah ya nak ya tadi sudah dijelaskan gajah itu ada di Lampung berarti ini termasuk batik Lampung ya nak ya dia menggunakan motif gajah atau fauna nah disini juga ada burung sama ya nak ya ini ada gambar burung cendrawasi ini juga termasuk dalam ragam hias fauna selanjutnya ketiga ragam hias figuratif bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk nah figuratif ini sama seperti kayak ada patung-patung manusia atau ada orang menggambar dengan menggunakan wajah manusia itu termasuk dalam ragam hias figuratif ya nak ya jadi ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggambar kalian bisa lihat ada patung yang dari kayu ada patung dari kayu ada juga orang itu menggambar menggambarnya tidak hanya di kayu saja bisa juga dikain seperti gambar di baju itu kan ada gambar manusia itu termasuk motif ragam hias figuratif nah disini sudah ada contoh ragam hias figuratif ini contohnya bisa kalian lihat dia berbentuk manusia tetapi ada ukiran di sampingnya ya nak ya sudah selanjutnya yang keempat ragam hias geometris ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi dan Papua ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias nah ini contoh ragam hias geometris ya nak ya bisa kalian lihat seperti ini ini termasuk geometris ya nak ya jadi kalian bisa bedakan contoh gambar ragam hias flora ragam hias fauna ragam hias figuratif dan ragam hias geometris itu berbeda-beda ya awas salah bisa kalian perhatikan lagi gambar sebelumnya sesudahnya selanjutnya disini ada C pola ragam hias bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain pola yang ditampilkan dapat berubah pola ragam hias yang teratur terukur dan memiliki keseimbangan pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4 zigzag garis silang segitiga dan lingkaran bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahannya yang keempat yang ke-D itu ada teknik menggambar ragam hias gambar ragam hias sangat bervariatif ada yang diambil dari flora fauna manusia dan bentuk bentuk geometris bentuk ragam hias dapat berubah pengulangan maupun saluran salurannya satu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar dan yang kedua persiapkan alat dan media gambar yang ketiga tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat keempat keempat bentuk sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya yang kelima buat bentuk yang sama bisa diciplak pada bidang yang lain keenam warnai gambar nah disini bisa kalian lihat perhatikan pola bentuk jadi sebelum kalian menggambar kalian harus bayangkan dulu apa yang akan kalian gambar seumpamanya kalian akan menggambar atau kalian akan menggambar burung atau gajah jadi kalian harus perhatikan dulu pola bentuk gambar itu kalian bentuk dulu setelah itu baru bisa kalian lanjutkan persiapan alat dan media gambarnya setelah itu kalian tentukan ukurannya pola ukurannya itu gimana besar apa kecil apa sedang jadi setelah kalian ukur baru kalian sketch atau kalian baru kalian buat sketch nya setelah itu baru kalian bentuk atau bisa kalian jiplak misalnya kayak gambar tuh kayak gambar gajah nah bisa kalian jiplak pada bidang yang lain setelah itu silahkan kalian warnai gambar tersebut dengan warna yang menarik atau sesuai dengan apa yang bentuk yang kalian gambar seperti kayak gajah bisa kalian buat seindah mungkin apa akan kalian batik apa akan kalian gambar seperti biasa itu kan bisa kalian lihat ya nah sudah nah setelah itu ibu akan membacakan sedikit rangkumannya menggambar ragam hias itu memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur pola bentuk gambar yang teratur memiliki ukuran pola yang sama beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali Madura dan Papua memiliki pola ragam hias menggunakan pola teratur pada pola ragam hias tidak teratur ragam hias dibuat lebih ekspresif dan dinamis menggambar ragam hias bagi sebagian masyarakat Indonesia bertujuan sebagai penghormatan kepada roh nenek moyang atau mencari keselamatan hidup misalnya pada gambar ragam hias bentuk manusia menggambar menggambar ragam hias bentuk manusia dapat diberi warna hijau biru dan dibuat secara utuh atau diambil bagian tubuh tertentu seperti bagian muka gambar ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebihkan gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran ragam hias gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran rumah adat daerah kain batik atau benda-benda kerajinan lainnya warna yang digunakan biasanya memiliki ciri khas dan memiliki makna simbolik prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar ragam hias adalah gambar harus mengikuti bentuk pola gambar ragam hias yang ada seperti pola ragam hias yang beraturan atau yang tidak beraturan menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi proposi keseimbangan dan harmonisasi baiklah anak-anakku sampai disini dulu pertemuan kita untuk soal atau untuk tugas nanti bisa ibu japri lewat WA grup kita masing-masing ibu akhiri wabilahi topik wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati